Belakangan diberitakan seorang anak kandung tega menjebak ibu sendiri membawa sabu, berikut ini kronologinya. Adapun kronologi singkat peristiwa pidana narkotika tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Mei tahun 2022 sekira pukul 15 WIB ibu PA didatangi seorang laki-laki berinisial R mengaku adalah kawan anaknya BSDLP Kota Pinang dan baru bebas menjalani hukuman, ibu PA didatangi di rumahnya beralamat di jalan Simar Kaluan Kota Pinang dan disaksikan suaminya PS, Parlindungan Simbolon. 51 tahun, suami istri ini dititipkan satu plastik berisi jus pokat untuk diserahkan kepada BS di Lapas Kota Pinang setelah menitipkan lalu R pergi selanjutnya suami istri mengunjungi anaknya di Lapas dan menyerahkan bekal untuk anaknya berupa pakaian makanan termasuk jus yang dititipkan oleh R kepada petugas Lapas. Selanjutnya suami istri ini beranjak pulang dan pukul 17 WIB ditelepon kembali supaya datang ke Lapas dan setelah tiba di Lapas dengan disaksikan bersama personil polsek Kota Pinang petugas Lapas yang curiga dengan jus ada berisi barang terlarang dibuka dan ditemukan satu plastik klip lakban kuning diduga berisi narkotika sabu. Selanjutnya ibu PA diserahkan ke Polsek Kota Pinang dan pada hari Senin TGL tanggal 2 Mei tahun 2022 dilimpahkan penanganan kesat narkoba Polres Labuhan Batu dan pada hari Selasa TGL tanggal 3 Mei tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan kepada BS anak kandungnya di Lapas Kota Pinang dan mengakui barang yang ditemukan dalam jus tersebut adalah pesanan dia kepada R seharga 1 juta rupiah berat 1,5 gram bruto dan dia menyuruh R untuk menyerahkan jus yang telah berisi diduga narkotika sabu dan tanpa sepengetahuan ibu kandungnya telah berisi barang pesanan dia kepada R. Terima kasih telah menonton!